Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info penting dari Youtube Apabila ada para Youtuber pemula Yang tiba-tiba nih channelnya dihapus oleh pihak Youtube Meskipun kita tidak melakukan kesalahan sedikit pun Tolong langsung ajukan bandin Dan nanti pihak Youtube langsung akan memulihkan kembali Akun Youtube kita ya Kecuali kalau channel kita masih ada teguran yang aktif Mungkin peninjauan pengajuan bandin kita agak sedikit lama ya Kalau memang pelanggarannya itu masih tahap pelanggaran teguran pertama Itu peninjauannya akan sedikit lama Bisa memakan waktu 2 atau 3 hari ya Baru kita bisa dipulihkan Tapi kalau memang channel kita tidak melanggar aturan apa-apa Tapi kok tiba-tiba akunnya hilang atau akunnya dihapus Itu langsung ajukan banding Di situ kita disediakan formulir ajukan banding Kita ikutin arahan-arahannya ya Kita bisa mengisikan kata-katanya Di situ jelaskan Kalau memang channel ini tidak melakukan pelanggaran Tetapi kenapa kok tiba-tiba akun Youtube saya hilang Di situ nanti akan ditinjau langsung oleh pihak Youtube Dan kita akan dapat email Kalau memang channel Youtube kita bisa dipulihkan Ingat akun Youtube yang dihapus Jangan sampai kita diamkan Meskipun akun Youtube kita itu mungkin kontennya belum banyak nih Baru satu menurut kita Biarin aja lah Akun Youtube kita itu masih baru Atau akun Youtube kita itu belum banyak kontennya Jangan berpikiran seperti itu Kalau memang kita punya HP 1 Dan ternyata di HP 1 tersebut mungkin hanya ada akun 1 Tapi akun Youtube nya dihapus Langsung ajukan banding Biar nanti di saat kita membuat akun lagi Itu biar aman Ya itu aja sih sebetulnya Buat sahabat-sahabatku Jangan sampai diabaikan Beda dengan Kalau Sahabat semua mengalami akun adsense nya Yang dihapus Itu beda ya Kalau akun Youtube Dan akun adsense itu beda Kalau akun Youtube sudah jelas-jelas ya Kalau memang kita melanggar Dalam hitungan 3 kali Karena teguran sudah pastikan kita tidak bisa lagi mengakses akun Youtube Tapi kalau adsense biasanya Kalau dihapus Kita melakukan kesalahan Seperti traffic in valid click Ataupun kita menggunakan teknik-teknik ya Menggunakan PPN Itu akun adsense yang akan dihapus Dan untuk pendapatan di adsense Apakah bisa cair? Tentunya tidak Karena akun adsense nya sudah ditutup Nah itu ya Jangan sampai salah paham Kalau akun Youtube nya yang dihapus Mungkin akun adsense nya masih aktif Itu pendapatan kita masih ada Di adsense Tapi kalau adsense nya sudah ditutup Atau akun adsense kita itu Ternyata kita melanggar Ketahuan sama pihak Google Adsense Yaitu Pasti akan dihapus akun adsense nya Kalau memang akun Youtube yang dihapus Tapi kita Tidak melakukan kesalahan Ya itu tadi saya sarankan Langsung mengajukan banding Ya Meskipun kita Baru Buat channel nih Baru buat channel Tapi tiba-tiba akunnya hilang Alangkah baiknya langsung ajukan Banding aja Biar muncul kembali Kenapa Agar Di saat nanti kita membuat akun Youtube Itu Kita tidak akan bermasalah lagi ya Jangan disepelekan Buat sahabat-sahabatku Ini penting Karena Dari pihak Youtube nya mungkin ya Sedang memperbaiki Mesin-mesin Jadi bukan hanya Satu atau dua channel Yang mengalami Tiba-tiba Akun Youtube nya itu Hilang Ini Kalau yang mungkin Panik Sudah pasti Kita kebingungan Apalagi Yang channelnya sudah dimonetisasi nih Tapi Mau pas upload Gak bisa buka Youtube Pastikan bingung Langsung aja Ajukan banding Mungkin untuk cara Mengajukan banding Bagaimana bah Lebih jelasnya Kita sambil Lihat tutorial Cek aja di pencarian Youtube Di situ ya Cara ajukan banding Yang akun Youtube nya dihapus Kalau memang Channel kita Tidak melanggar Aturan-aturan Yang sudah diterapkan Kalau channel kita Tiga kali melanggar Sudah jelaskan Teguran pertama Kita hukumannya sekian Teguran kedua Kita dapat hukumannya Sekian Nah Ternyata Ketiga kalinya Kita melanggar lagi Ya terpaksa Akun Youtube kita itu Akan dihapus ya Jadi Untuk channel-channel Yang mungkin Sudah dimonetisasi pun Jangan sampai Disepelekan ya Untuk masalah-masalah Saat ini Yang sedang Kesulitan Mendapatkan dolar Jangan sampai lah Kalau menurut Abah pribadi Jangan melakukan Kesalahan-kesalahan Yang mengakibatkan Google AdSense Kita ditutup Ya Alangkah baiknya Kalau Ingin aman Ya Kedepannya nanti Kalau ingin aman Misalkan Sahabat semua Ingin Masih tetap Nyaman nih Di aplikasi Youtube Ya Alangkah baiknya Cari yang Alami-alami saja Daripada Kita mengejar Banyak Pendapatan Tapi justru Pendapatan tersebut Ya mungkin Terdeteksi oleh Pihak Google AdSense Kok Pendapatan Viewer sekian Pendapatan Dolarnya sekian Dan disitu Dilihat juga Penontonnya dari mana sih Nah Penontonnya dari mana Video kita itu Kalau memang penontonnya Mungkin dari luar negeri Dan ternyata Video-video kita itu Memang settingannya Untuk luar negeri Ataupun Subtitle-nya sudah diisikan Itu bisa jadi Google AdSense pun Akan mempercayai Nah Kalau memang Sahabat semua Isi kontennya Mungkin isi konten Indonesia Dan penonton-penonton Di video kita itu Banyak dari Indonesia Tetapi kok Pendapatannya Bisa melebihi Iklan-iklan Yang sudah Ditetapkan Untuk iklan Indonesia Per seribu Pihak sekian Untuk iklan Amerika Per seribu Pihak sekian Nah itu bisa Terdeteksi Sepam Bukan hanya Sepam Bisa jadi Akun AdSense kita Yang ditutup Ini Yang harus kita Waspadai Buat para Youtuber Pemula Kalau memang Ingin Channelnya Selamat Ya Karena untuk saat ini Youtube itu Biasanya setahun sekali Mengadakan Rajia Rajia itu Sudah Tidak aneh Mungkin sahabat semua Sering mengalami Abad juga dari awal Membuat Youtube Mungkin pernah kehilangan Subprober Sampai ribuan Itu karena Ya itu tadi Youtube itu Setiap tahunnya Selalu mengadakan Rajia Ada yang mungkin Terkena Dismonetisasi Lagi rame-ramenya Terkena dismonetisasi Ada juga Yang mungkin Tiba-tiba Pendapatan jam tayangnya Hilang semua Ataupun Ya dibilang Tidak lajim lah Hilangnya ya Yang mungkin Kalau hilangnya Puluhan Atau Ratusan Tidak jadi masalah Ini kadang-kadang Ada yang hilang Sampai ribuan jam tayang Itu yang mungkin Kita kaget Karena Youtube Biasa Setiap tahun Cuma Kita sebagai Konten creator Tidak tahu ya Nah ini yang Sangat Jelas Yang sangat Dipahami Oleh para Youtuber pemula Yang saat ini Harus kita ketahui Apabila Saat ini Sahabat semua Mengalami Tiba-tiba Channelnya hilang Atau dihapus Oleh pihak Youtube Tanpa ada kesalahan Langsung Ajukan banding Ya Biar Sahabat semua Aplikasi Youtube Di HP kita Tetap lancar Walaupun Channel kita Isi kontennya Belum banyak Langsung Ini Biar Sahabat semua Di saat nanti Membuat akun Akun Youtube juga Akun Youtube kita Akan lancar Kedepannya ya Semoga aja Bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!